Intro Pemirsa, di video kali ini kita akan mereview salah satu monitor yang sedang hangat di dunia esports Monitor itu ialah Zowie XL2746K Monitor ini dimiliki oleh Bang Carson sendiri dan monitor ini adalah salah satu impian para gamer-gamer saat ini Fun factnya ya, monitor ini tuh sering dipakai oleh pro player-pro player dunia Bahkan turnamen-turnamen ofisial saja memakai monitor ini Turnamen ofisialnya itu adalah kayak VCT Master, CSGO Major, dan lain-lain Oke, langsung saja kita ambil barangnya Terima kasih asisten saya Bye Oke, yang di depan kalian ini adalah monitor SL2746K Ini masih mulus, tapi kita di sini mau review dan nggak dijual Nggak dijual Iya, bener Jadi kelebihan monitor ini tuh udah 240Hz ya Ini apa kecepatannya? 0,5ms response time, lu gila Itu menurut gimana? Ya, gimana ya kalau monitor-monitor 144Hz, 240Hz normal tuh biasa 1ms Sebenernya itu udah bagus Cuma ini nggak tahu kenapa brandingnya biar lebih bagus saja Mungkin ada efeknya tapi kita nggak tahu, mungkin kita coba nanti kali ya Jadi nanti kalau misalnya kita nobar sama temen kita online ya, nobar online Kan temen kita di monitor satu lagi Nah, kita udah pakai monitor ini Nah, kita lebih cepat toh Kira-kira, kira-kira Kira-kira, kira-kira Kira-kira, kira-kira Kira-kira, kira-kira Mungkin kita udah Mungkin temen kita masih sampai Masih sampai NTB, kita udah berauke Iya, udah berauke Masih sampai sampai Sabang tuh Yang 60Hz masih di Sabang Kita udah berauke Jadi sempat itu kah? Iya Ini Lightning McQueen bro Sampai Monitor ini Nyakatannya seperti Lightning McQueen Ayo, mari kita coba Iya, mari kita bongkar Oke, saatnya kita buka Cardusi Zowie Apa? XL 2746K Oke Gede banget ya? Iya, gede banget Gede kayak box laptop gue Buka lah, gue udah nini Loh, gue box laptop segede begini Ini dibuka dulu ya guys Ya Ini dibuka Biringin aja Nah Oke, kita tidurin dulu ya Ya Si monitor cantik ini Wuh, kita buka Wuh, wuh Ini kayak penutup deh Coba buka dulu Ini dulu deh Ini ada S-switch Gue gak tau sebenernya ini apaan ya Ini tuh Kita gak tau sebenernya apaan Tapi kayaknya ini buat Ininya deh Control panel gitu Iya, kayak buat monitor mode 1 Mode 2 mode 3 Kayak gini nih Namanya apa ya S-switch 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 Ini nanti kita jelasin lebih lanjut kali ya Belum kita cari tau ini Iya Kayak emos ya Emang gak ada sensornya Mengirin dulu Mengirin dulu Oke Ini itu Coba kita buka Ini kok kayak Jas hujan Kayak jas hujan Gak iya bener-bener Ini apa sih Ini buat apa ya Sleeping back monitornya Biar kalo ada tep bocor gak kena hujan ini Iya Biar gak Ini aja menghindari dari debu guys Jadi Iya Buat kalian yang pengen Gak tutup monitornya Mau juga gak dipake Dan gak berdebuan Biar gak cepet berdebuan Dipake ini Sleeping back Pengir 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 Ini ada kabel power monitornya Iya itu Kabel power Ini kalo gak salah Ini kabel DP Kabel DP yes Ini arm monitornya nih Arm monitornya Menyangga Iya Oh mana bawahnya Ini cu Enggak bawah Yang buat ininya Ini tuh nyangganya Kecil banget pos Ini apa Monitornya Ini kita buka nih Ini kita buka nih Biar gak Biar gak ada Biar gak ada pantulan Iya Pantulan cahaya Pantulan lain gitu Kalo kalian lagi fokus Crosshairnya Lagi masuk Kalian kiri Terusnya di kanan Tiba-tiba horden lu kebuka Horden lu kebuka Cahayanya masuk Nah kalo ada ini gak bisa Tenang aja Tenang aja Ini Oh ini monitornya Oh enggak Ini arm bawah Ini yang tatakan bawah Enak ya Ini berat nih Kokoh nih guys Kokoh Kayak punya yang punya gua Apalagi gua gak ada Ada disini Bodi Buat ini Jadi ntar main armnya dipasang sini Buat jadi penyangga monitornya Oke Oke sekarang kita mau merakit si Perintilan-perintilan dulu Iya Jadi main corsair kita pindahin dulu Nah ini tuh Ini tuh kayak Apa Penyangganya Penyangganya si Benki tadi Zowie tadi Nah Ini tulang belakang Jadi masalahnya gampang Ini kita taruh ke bawah nih Oke Nah ini kan ada empat gini nih Empat buletan Nah ini tinggal dimasukin aja Dan bagian bawah si tulang belakangnya Seperti ini Iya Coba dimasukin dong Easy going ini Iya Pasin nama tengahnya Nah Lu tinggal diputer Enggak Yang penting dia udah berubah Nah Harusnya ini udah kuat ya Bullcoiternya sih bagus Oke Ini sudah bener ya Iya Nah Masangnya gini nih Eh gua gak tau sih Udah sih Atasnya ini kan Iya Iya Bukan atasnya dulet ya Atasnya dulet Nah 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 Udah terpasang guys Ya Jadi Ini monitor Penampakan monitor 12 juta ya gini doang Iya gini doang Masangnya Easy going Simple Gak usah ribet ribet Ya gitu doang Gua kira sesusah Speed tuh Gampang ya guys ya Ya monitornya sih bagus banget sih asli Lihat dah Wah Mantep banget dah Eh 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 Ini monitornya easy going ya Iya Iya Gak introvert ya nih Dia udah nih Apa Perinteraksi nih dari orang lain Easy going Nurunnya gini nih Jadi buat Entah Kursi lo kependekan Meja lo kependekan Tinggal tinggiin Atau lu main gak kayak si Cenois Cenois lagi Cenois Red gar Lu main red gar ya Lu main red gar gini nih Terus depan aja gini Ini Milih kursi Gini Lah Hahaha Main lagi nih ya Buh Bisa Sangat bisa Sangat easy going Ini bisa untuk siapapun ya Oke Seperti yang kalian lihat di depan ini Inilah tampak monitor BenQ XL 27 46K Oke Seperti ini Dan untuk spesifikasinya Oke Maris kita akan baca Jadi spesifikasi monitor ini itu Monitornya ini udah 27 inch Refresh ratenya Of course udah 240hz ya Dengan 0,5ms response time Dan panelnya ini masih TN ya Yang dimana biasanya Monitor-monitor jaman ini tuh udah dipakai IPS Tapi katanya panel TN itu lebih bagus buat gaming Karena dia no delay dalam test speed ufo nya Lalu next pack nya itu ada Dayek plus teknologi Yang ditulis disini kejernihan untuk setiap objek yang bergerak Lalu ada Black Equalizer Yang gunanya untuk meningkatkan visibilitas area gelap tanpa over exposing area terang Lalu yang terakhir ada Color Vibrance untuk menyesuaikan pengaturan warna Danton untuk membedakan target musuh dalam game Nah 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 Untuk lagi bahas tentang monitor nih Gue mau nanya monitor apa sih yang kalian pake Oke buat gue ya Buat gue aneh Ya lu dulu deh Pengalaman gue pake monitor ya Seperti gue main sampe saat ini Pake monitor laptop Ya monitor bawaan gitu Dan itu masih 144hz Kalo emak kisah gimana? Kalo gue sih pake AOC24G2 ya Ya itu tuh monitor 144hz ya udah cukup lah Udah cukup udah standar ya Iya Udah standar Pertanyaan lain lagi nih Apa tuh? Monitor yang kalian impikan dah Untuk biar jago gitu Kalo monitor ini gue beli gue jago gitu Ini contoh yang udah terdekat aja lah Gak usah jauh jauh Gak usah jauh jauh Ini bawa kurma gue Simple kalah Simple kalah Serius 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 kalo ada cumup CS nya ya rago Iya juga Iya juga Yang ketiga Pengaruhnya segede apa gitu untuk kalian Kalo punya monitor ini Ya kalo ada dana untuk CPU upgrade Ini juga ngaruh ini Oh iya Kalo gini ga ya gak ngaruh sih Ini sama sama setempat Kalo punya ini pasti dananya banyak Iya kalo udah punya ini Pasti PC nya 30 juta Wajib Wajib gue udah harus Iya Masa PC lu 15 juta Monitor lu 12 juta Gak make sense Kalah spek ya Kalah harga Kebanting Iya gak 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 bisa Nah yang terakhir nih Kalo punya uang Kalo misalnya uang yang budget gitu lah Yang bagus untuk orang-orang yang budgetnya sekitar 3-5 juta gitu Monitornya bagus apa tuh? Ada saran gak? Ada Monitor yang bagus untuk Kalo 3 juta sebenernya AOC 24G2 gua Nah kalo sekitar 5 juta itu ada Mereka dari Zowie juga XL144 Apa? K belakangnya gitu 144T versi ini 2411P Ya itu 2411P bener 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 Itu merknya Banky ya? Iya sama sama Zowie biasa lah Ben 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 gaming banget Jadi Kalo misalkan Nanti kan kalian bakal ngetes ini nih Harapan kalian apa sih? Kalo misalkan kalian nyobain ekspetasinya ya? Kira-kira Radian 1 sih Radian 1 sih Wajib kudu harus ya Dan kita sih berharap ya Kalo kita punya Oportunitas untuk Bisa memiliki ini Mungkin ntar kita ke bagian tiga-tiganya ya Mungkin bisa lah Nah kita udah bisa Go to VCT Go to International Go Pro Go Pro Udah Go Pro Itu nanti kalo lansiin di Indonesia Udah kita Namain Udah ada Udah ada buka kita Sachi sama Udu udah ada Udah ada Udah ada Santai aja Kalo kita punya opportunity untuk memiliki Monitoring ini Sponsoring Oke Mungkin sekarang kita langsung bakal nyobain Untuk di gaming testnya Oke lanjut aja ke Bagian gaming testnya Oke sekian dulu review monitor kita kali ini Gua Markisa Immortal 3 Gua Cis Gua Immortal 3 juga Dan gua Howido Yang habis kalah lonbis Selanjutnya Kalian mau kita review bareng apa lagi nih? Ya kalo kalian ada saran Bisa kalian tulis di komentar Dan jangan lupa Untuk kasih kritik dan saran Apalagi cara review kita Gaya review kita kali ini Dan semoga kedepannya Bisa ini ya apa Memperluas lagi Konten review-review Sekian Terima Santai 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 Kalian kalo mau dapet Giveaway monitor ini Coba dong Kasih alasan kalian di komen Kasih like juga Kenapa kalian mau monitor ini Tapi boong Ya Sikap Orang Astaga Reku Sikap 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 Sikap